Halo, kembali lagi bersama dengan saya, Davindy Tama, di seri Code Ignator 4 from Scratch. Nah, kali ini kita akan membahas tentang views di CI4. Sebelum mulai, bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe lebih dahulu. Nah, pertama kita akan membahas apa itu view. View itu apa sih? Kalau di bagian part-part awal di Code Ignator 4 from Scratch, saya pernah membahas view itu adalah suatu halaman website. Jadi itu halaman antar muka, halaman yang dilihat oleh pengguna. Jadi kalau ada namanya konsep MVC, view itu nggak dipanggil secara langsung. Dia dipanggil melalui controller. Nah, model sama controller ini nggak kelihatan oleh user, yang kelihatan bagian view-nya. Jadi bisa dibilang view itu adalah halaman website itu sendiri. Nah, kita langsung contohnya aja. Di sini kita akan membuat view sederhana, yang isinya file HTML biasa, di folder app views. Saya sudah menyiapkan filenya. Nah, ini di views, folder views, saya membuat blogview.php. Isinya HTML sederhana seperti ini. Ada head, ada body. Oh, ini body-nya kurang tutup. Nah, ini contoh view sederhana. View HTML biasa, halaman HTML biasa. Biasanya kalau lagi belajar HTML, bikin kayak gini. Tapi, karena kita menggunakan konsep MVC yang ada di CI4, halaman ini nggak bisa langsung kita panggil. Kita harus memanggilnya melalui suatu controller. Di sini saya juga sudah menyiapkan controller dengan nama blog.php. Nah, untuk memuat suatu view atau menampilkan view ke pengguna, kita bisa langsung bikin function di dalam controller. Lalu kita return view. Lalu nama view-nya apa? Blog view. Nah, nama view ini kita bisa masukkan dalam folder. Misalnya kita punya, di sini punya folder blog gitu. Lalu di dalamnya ada blogview.php. Nah, ini juga bisa, kayak gini. Kalau kayak gini kita naruh foldernya, maka di sini tinggal kita tambahin kayak gini. Blog, blogview. Nah, jadi tadi kalau ada di dalam folder, kita tinggal definisikannya aja di sini. Kita tambahin. Nah, karena yang kita load nggak di dalam folder, jadi langsung blogview, gini aja. Kita cek aja seperti apa. Nah, untuk memanggil view di CI4, kita memanggilnya dengan cara di sini nama controllernya, controllernya namanya blog, lalu nama function-nya, function yang memuat view itu. Atau ini namanya function index, jadi slash index. Nah, ini view yang kita buat tadi, HTML biasa tadi. Kita panggil melalui controller, terus fungsinya apa, function-nya apa. Nah, ini cara memanggil view, tadi sudah saya jelaskan, menggunakan controller, lalu kita return view, nama view-nya apa. kalau ada dalam folder, ya ini nama foldernya apa, slash nama view-nya. View juga bisa di case. Nah, di case ini biasanya digunakan ketika mungkin halaman itu load-nya berat. Dia halaman-nya agak berat, jadi perlu di case untuk menghemat resource. Nah, saya contohkan di sini, di yang tadi, misalnya, jadi di sini, parameter-nya, parameter dalam return view ini, ada tiga buah, kalau di keterangannya sini. Jadi, parameter pertama itu nama view-nya, kedua itu nama data yang dipassing. maksudnya variable yang dipassing ke view. Jadi, kita bisa mempassing suatu variable ke view. Itu nanti setelah ini kita bahas. Untuk sementara, mungkin kasih null dulu. Lalu ini kasih, oh enggak, ini dikasih data kosong saja. Lalu ini ada case 60 detik. Nah, misalnya saya mereload halaman ini. Welcome to my blog. lalu saya ganti di view-nya. Saya tambahin Welcome to my blog. Lalu nama saya. Kita coba buka browser lagi. Kita refresh. Nah, nama saya tadi yang saya tambahkan enggak ditampilkan. Karena dia menampilkan case dari halaman sebelumnya. dan disimpan selama 60 detik. Tapi, kalau misalnya ini kita hilangin case-nya, saya refresh. Langsung ada di sini. Kalau kita hapus, langsung kehapus. Jadi, enggak ada case lagi di sini. Nah, setelah casing view, kita masuk ke passing data. Jadi, kita bisa mengirimkan data dari suatu controller controller ke view. Biasanya data di-controller itu data yang sudah diproses. Mungkin data yang diperlukan user. Jadi, user perlu melihatnya, kan? Untuk melihatnya, kita bisa mempassing data dari suatu controller ke view. sebagai contoh. Di sini, saya punya variable data yang berisi associative array. Key-nya pick title, lalu value-nya nama saya. Satu lagi, mungkin content, key-nya content, isinya hello. save. Maaf. Ini kurang titik koma. Save. Nah, ini ceritanya kita ingin melemparkan ini, variable data ini, ke dalam sini, ke view ini. Caranya, di parameter kedua, di return view ini, kita tinggal passingnya datanya di sini. Nah, setelah dipassing, kita bisa langsung mengakses key dari associative array ini menjadi suatu variable. Sebagai contoh, kita bisa langsung meng-eco page title di sini. Lalu, kita bisa meng-eco content juga secara bebas. Di browser, saya refresh. Pack title-nya ganti. Lalu, bawahnya juga ganti di sini. Berdasarkan data yang dilempar dari controller ini. Jadi, misalnya kita mengambil data dari model, menggunakan model, bisa kita ambil, lalu kita passing menggunakan cara seperti ini. Ini cara menampilkannya. Nah, data yang dipassing juga bisa berbentuk array. contohnya seperti ini. Saya punya key name list. Isinya array Alexander Pierce Alexander row john do. Ini koma. Nah, kalau berbentuk array kayak gini, kita nggak bisa langsung meng-eco namelist-nya. Misalnya, saya break dulu. Eco namelist. nggak bisa langsung kayak gini. Nanti akan mengeluarkan error. Kalau kayak gini. Refresh di browser saya. Error. Karena dia berbentuk array, nggak bisa kita eco langsung. Kita harus menggunakan iterasi. Kita gunakan for each agar bisa menampilkan nama-nama itu. Misalnya, saya membuat suatu order list, ol isinya for each name list as name kita kasih n for each dulu biar nggak lupa. Maaf, ini bhp. Bawahnya kita kasih list kita eco namenya. Nah, kayak gini untuk nampilin data array. Ini php biasa sih. Data array-nya dipasing dari controller ini. Nah, kan biasanya kita dapat dari model itu bentunya array, array asosiatif, array object. Kita tes, di sini kita refresh. Nah, keluar seperti ini. Jadi tadi ini array yang dipasing dari controller ke view. Contohnya, untuk sekarang, mungkin view sampai di sini dulu. Tapi nanti tentang bahasa tentang view ini masih ada beberapa part lagi. Jadi, silakan ikuti video-video selanjutnya. Saya, Diafendi Tama. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.